Pemisah sejumlah pegiat lingkungan hidup di Kabupaten Cianjur melakukan aksi cabut paku dari pohon. Gerakan penyelamatan pohon dilakukan lantaran masih banyaknya poster maupun alat peragak kampanye yang masih ditempel di sejumlah pohon dengan cara dipaku. Sisir sejumlah pohon di beberapa ruas jalan di Kabupaten Cianjur, sejumlah pegiat lingkungan hidup dari Yesan Pegiat Lingkungan Hidup Indonesia melakukan aksi cabut paku dari pohon. Sambil mengkampanyekan gerakan penyelamatan pohon, aksi ini dilakukan lantaran masih banyaknya poster-poster maupun alat peragak kampanye yang masih ditempel di pohon dengan cara dipaku. Satu persatu paku yang menancap di batang pohon ini dilepas dan mirisnya masih saja banyak oknum yang menempel poster, spanduk maupun baliho di pohon. Padahal jika melihat aturan pemasangan alat peragak kampanye tidak diperbolehkan di pepohonan, terlebih dapat merusak lingkungan. Selain mengajak pihak-pihak terkait dalam aksi ini, para calon legislatif maupun pihak partai politik diajak untuk sama-sama menjaga lingkungan dan menghindari pemasangan alat peragak kampanye di pepohonan. Kita akan melihat penyelamatan pohon, karena kita berjalan berdasarkan undang-undang di lingkungan hidup, undang-undang 32, nomor 4, nomor 4, tahun 1999. Itu di pasal 6-7 akan ada setiap manusia berkewajiban untuk memelihara lingkungan hidup atau pengendalian di dalam pencemaran atau kerusakan lingkungan. Itu salah satu putri-putri yang pelanggaran yang mereka, obnum-obnum dari partai yang melakukan pemasangan. Sementara gerakan penyelamatan pohon ini akan terus dilakukan di seluruh wilayah di Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, selain menjaga estetika kota, juga menjaga lingkungan dari kerusakan yang berdampak buruk bagi kehidupan sekitar.